HBKSI Yang saya hormati Segenap Panitia Penyelenggara Dari HBKSI Batam Yang saya hormati Peternak Kambing P.E.R.S. Kalikesik Seperti patang-patang Yang saya cintai Puji segeri Yang telah melintahkan Segala ikmat dan karuan Sehingga Pada pagi hari ini Kita semua bisa Berkumpul Bertatapukan Di acara Kontes Kambing P.E.R.S. Kalikesik Yang kedua Kita semua Biasa Kepada Nabi Bisa Mohamad Yang mana Pada pagi Alhamdulillah Keadaan Terang-terang Tanpa ada Kalangan suatu apapun Hadirin Pada peternak Kambing Se-Kabupaten Yang saya cintai Pada kesempatan Pagi hari ini Yang pertama Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bukadis Monopondro Yang telah Mengizinkan Lokasi Untuk kegiatan Dan yang kedua Kepada Dewan Pimpinan Pusat Beserta Jajarannya Yang telah Memimpin Kami Sehingga Bisa Menyelenggarakan Kontes Pada pagi hari ini Disini Kami atas nama Pali Tila Penyelenggara Yang mana Pada Tahun ini Dengan adanya COVID-19 Maka Penyelenggaraan tersebut Saya selenggarakan Seminimal mungkin Yang penting Berjalan Dengan lancar Tanpa ada Gangguan Apapun Kemudian Kami atas nama Panitia Penyelenggara Saya ucapkan Beribu-ribu terima kasih Kepada Seluruh Anggota Dari Dewan Pimpinan Daerah Beserta Anggota Yang telah Sudi Amal Meluangkan Waktunya Dan Kemudian Biaya Sekali lagi Saya Berterima kasih Kepada Rekan-rekan Panitia Dan Seluruh Anggota KPKSK Kabupaten Bantang Dan Petrolan Dari kami Selanggu Panitia Mohon maaf Apabila Kami Dalam Penyelenggaraan Kontes tersebut Sedemikian Rupa Sehingga Saya Berterima kasih Banyak Kepada Jajaran Semua Pengurus Atau Panitia Penyelenggara Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Selaku Panitia Penyelenggara Banyak Kesalahan Banyak Kekurangan Kami Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Saya Akhiri Waqloh Maafiq Alam Bermikorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Dan Juga Rekat-rekan Pengurus Baik Dari DPP Yang Pada Hari ini Atau Pagi Hari ini Hadir Yang Saya Hormati Serta Rekat-rekan Pengurus DPP Batang Yang Saya Hormati Dan Bapak Ibu Peserta Kotes Kambing Peranakan Etawa Ras Kalik Sing Yang Saya Banggakan Sebelumnya Marilah kita Memajarkan Puja Dan Puji Syukur Atas Rahmat Bitayah Dan Inayah Yang Telah Dingitakan Kepada Kita Semua Alhamdulillah Pada Pagi Hari ini Kita Masih Dalam Keadaan Sehat Tidak Ada Hal Suatu Apapun Bersama-sama Menghadiri Di Suatu Tempat Yaitu Kontas Kambing Peranakan Etawa Ras Kalik Sing Bapak Ibu Yang Saya Hormati Yang Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Rekan-Rekan Pengurus Dari BPP Batal Dan Juga Pengaluan Yang Pada Saat Ini Telah Menyelenggarakan Kontas Kambing Peranakan Etawa Ras Kalik Sing Bahwa Kontas Di Pagi Hari Ini Adalah Merupakan Kontas Peranakan Yang Dilaksanakan Oleh Hibunan Pertanak Kambing Seni Indonesia Untuk Itu Saya Mengucapkan Selamat Mudah-mudahan Niat Panjangan Keinginan Panjangan Untuk Menyelenggarakan Kontas Kapi Peranakan Etawa Laskar Gesing Pada Siang Hari Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Bermanfaat Bagi Semua Pertanak Yang Ada Di Seluruh Wilayah Batang Kekalongan Khususnya Dan Seluruh Wilayah Indonesia Pada Umumnya Yang Kedua Maksud Dan Tujuan Dari Bantai Kontas Kamping Peranakan Etawa Raskar Gesing Bahwa Perlu Kita Ketahui Bahwa Kamping P Ini Adalah Berbeda Dengan Kamping Kamping Yang Lain Yang Harganya Tidak Bisa Ditentukan Dengan Bobok Namun Kamping P Raskar Gesing Harganya Sangat Sangat Ditentukan Dengan Nilai Nilai Seni Yang Melekat Pada Diri Kamping Itu Sendiri Maka Dari Itu Ini Adalah Merupakan Langkah Yang Bagus Merupakan Kegiatan Yang Sangat Bagus Dari Rekan Rekan Pertanak Yang Diwadai Oleh Organisasi Hibunan Pertanak Kamping Seni Indonesia Bahwa Kamping P.R Sekar Gesing Ini Ini Adalah Merupakan Produk Dari Bangsa Indonesia Bahwa Kamping P.R Rasgar Gesing Ini Adalah Merupakan Warisan Dari Nenek Moyak Kita Yang Konon Terintanya Lahir Di Kecamatan Kari Gesing Kabupaten Purwujo Provinsi Jawa Tengah Maka Dari Itu Sudah Sepatutnya Kita Melestarikan Keberadaan Kamping Peranakan Etawak Rasgar Gesing Itu Sendiri Karena Kamping P.R Adalah Perbakan Kekayaan Bangsa Indonesia Maka Dengan Cara Kita Pertanak Kamping P.R Tersebut Itu Artinya Bahwa Kita Ikut Serta Menestarikan Keberadaan Kamping P.R Rasgar Rasgar Gising Tersebut Dan Juga Disamping Kontes Mempunyai Maksud Dan Tujuan Untuk Memperkenalkan Produk Daripada Petanak Kita Juga Bahwa Kontes Ini Adalah Merupakan Salah Satu Dari Sekian Di Antaranya Adalah Ikut Serta Menestarikan Keberadaan Kamping Beranakan Kita Rasgar Gising Maka Dari Itu Kami Sangat Sangat Mengapresiasi Kepada Pengurus HBKC BPD Batang Dan Juga Para Pertanak Yang Ada Di Kabupaten Batang Dan Pekalungan Bahwa Pagi Hari Ini Telah Mempunyai Tekad Yang Luar Biasa Untuk Bisa Dihadakan Kontes Kamping Beranakan Etawa Rasgar Gising Karena Kontes Yang Pertama Adalah Memenalkan Produk Daripada Produk Kita Dan Juga Merupakan Sarana Dan Prasarana Untuk Mengiklankan Hewan Hewan Piharaan Dari Kita Semua Mudah-mudahan Kontes Kamping Beranakan Etawa Rasgar Gising Hari Hari Bisa Berjalan Dengan Baik Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Tidak Ketinggalan Bulan Untuk Bisa Memberikan Motivasi Kepada Para Petenak Yang Ada Di Kabupaten Batang Dan Kabupaten Bekalungan Saya Kira Hanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Dan Dan Tidak Lupa Agar Kontes Pada Pagi Hari Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Bisa Berjalan Dengan Lancar Maka Dari Itu Kita Memohon Ridho Dari Allah Subhanahu Batang Dengan Membaca Basmalah Bersama Sama Mari Kita Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bilahi Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh